Cuma si Nap kan yang selalu kamu andelin? Assalamu'alaikum! Ditunda? Gagal dapet uang gusuran. Kalau saya mah emang tidak mau ikutan. Kamu mah Nap, Nap. Tidak setia kamu sekali. Kasian Erick. Dia pengen beliin Kansa baju baru. Kasur baru. Kamarnya Kansa juga mau dipasangin AC. Biar Kansa gak sebel lagi sama Erick. Ah, Allah. Erick, sabar ya. Saya bisa ngasih kamu uang. Tapi kamu tetap sama rencana kamu ya. Jadi, kalian semua udah jelas ya. Apa yang itulah saya sampaikan. Proyek Jalan Tembus Ciraos sementara saya tunda dulu. Nah, gak percaya saya. Ya udah, kalau gak percaya emang tidak apa-apa, Ceng. Tapi kalian harus tahu ya. Kenapa saya tunda. Karena saya itu terus terang tidak mau kalau warga Ciraos itu pada tercerai-berai gitu. Dan ini juga sebetulnya pertentangan dengan hati nurani saya. Jadi ikutan merotak. Karena saya ini sebagai pemimpin besar Ciraos. Yang adil, arif dan bijaksana. Saya itu sangat memperhatikan warga-warga saya. Sangat memperhatikan warga saya. Terutama goceng ini. Saya kasihan sama dia. Kok, berarti kalau begini kita gak jadi turunkan dadang. Makanya udah dengerin dulu di pemimpin besar mama mama. Pak Ustad. Dadang. Oh, oh. Jadi begini saudara-saudara. Salah satu tujuan mulia saya adalah bahwa Ciraos ini akan saya jadikan desa yang maju dan berkembang. Itu satu. Yang kedua, saya ingin desa Ciraos ini tidak hanya dikenal oleh warga sekitar. Tapi juga dikenal oleh masyarakat luas. Bisa dikenal di seluruh Indonesia. Atau bahkan dikenal sampai mancanegara. Dunia tahu yang namanya Ciraos. Nah, itu tadi tujuan mulia daripada saya. Tapi saya juga sadar, saudara-saudara, bahwa kebijakan yang saya ambil ini juga mungkin bertetangga dengan beberapa pihak. Atau ada beberapa orang yang tidak setuju misalnya. Tapi itu biasa dalam pembangunan. Biasa. Tapi yang penting di sini adalah, yang tidak biasa di sini adalah, pemimpinnya adalah saya. Dadang, terpandang-kodang, pemimpin yang arif, bijaksana dan adil. Itu yang tidak biasa. Makanya, dari kebijakan saya tadi, ada yang tidak setuju seperti goceng. Ya udah, saya tunda dulu begitu. Padut. Dadang, kamu serius? Serius? Serius, Pak Ustadz? Pak Ustadz, saya ini tidak mau dianggap sebagai pemimpin yang otorite. Yang sok sederhana, sok rendah hati dan segala macam. Padahal dalam hatinya kejam! Jadi konsep kepemimpinan saya itu adalah, ketika saya memberikan kebijakan, tapi kemudian rakyat menentang, saya tidak akan laksanakan, Pak Ustadz. Dan ketika kebijakan yang saya ambil, kemudian masyarakat itu pada setuju, mendukung saya, saya pasti akan lakukan itu. Begitu, Pak Ustadz. Jadi gimana? Faham semua apa tidak ini? Faham, faham. Isik! Ajan, ajan, ajan. Sudah waktunya ini. Tak, tak, tak. Tak, tak. Tak, tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Mungkin sebentar lagi. Belum waktu aja. Belum, Pak Ustadz? Belum. Kenapa tadi Kang Dadang teriak-teriak? Ya, Dadang ya. Kamu duduk dulu, duduk ya. Siap, Pak Ustadz. Eh, sebentar, Pak Ustadz. Tadi Tatang sudah salim apa belum ya? Sepertinya sih belum. Perasaan Tatang juga belum, Pak Ustadz. Sama perasaan kita. Tatang salim dulu, Pak Ustadz. Iya, Tatang. Bang, beneran ditunda? Iya, saya tunda, Pak Ustadz. Dut, jangan main-main kamu, Dang. Siapa juga yang main-main sih? Masa Ustadz? Sudah waktu belum? Sudah. Sudah. Adik. Anjan. Hah? Ayu, apa semangat, kawan. Terus gimana ini, Kang Charlie? Gagak total kita semua. Saya juga nggak tahu kenapa Pak Dadang tiba-tiba ngomong ditunda. Alhamdulillah. Ditunda. Jadinya saya tidak ikut-ikutan. Kamu menat-nat. Itu lagi, itu lagi yang diomongin. Kasian, Erik. Memangnya saya kenapa? Saya kan juga nggak mau ikutan. Tapi nanti kansa gimana? Ya nggak gimana-gimana, Kang. Kamu kan udah janji sama kansa mau beliin kansa sesuatu. Ya iya sih. Tapi kalau nggak jadi juga nggak apa-apa. Ya jangan gitu, tuh, Rik. Nanti kansa makin nggak suka sama kamu. Ya bagaimana, Kang? Kan gusurannya juga nggak jadi. Makanya harus jadi. Wah? Ya kenap? Jadi apa? Gusurannya harus jadi, Kang. Tidak, tuh. Kan Pak Dadang bilang tidak jadi. Ini, Erik. Kenapa saya lagi? Kansa. Ya kansa juga nggak apa-apa, kok. Nanti saya bisa bilang kalau nggak jadi beli-beli nggak apa-apa. Rik. Kalau kamu tidak punya uang, saya bisa pinjemin. Saya ada uang 5 juta. Cukup tidak? Gaya. Saya serius ini. Kita harus bantu Erik sama Kanza. Emang kamu senang lihat Erik sama Kanza ya? Emang kenapa jadi saya? Saya jemput Marcel dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kang. Si Tema memang begitu. Selalu begitu. Kalau soal masalah uang, dia tuh salah ketakutan, Rik. Apa takut dipinjemin ya? Kamu lagi bicara tentang diri sendiri ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terus gimana ini Kang? Ya gampang. Kamu jangan suka ngeledekin sinap. Kalau kamu lagi nggak punya uang, cuma sinap kan yang selalu kamu andelin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih.